Sedikitnya, 128 botol minuman keras jenis cap tikus asal Bitung berhasil digagalkan kepolisian sektor kawasan pelabuhan Laut Manokwari. Pemilik miras lokal tersebut juga telah ditangkap. Demikian disampaikan Kapolres Manokwari melalui Kepala Kepolisian sektor kawasan pelabuhan Laut Manokwari, Ibda Ahmad Sofianto. Upaya penyeludupan ratusan botol miras jenis CT dari Bitung menuju Manokwari berhasil digagalkan anggotanya. Informasi tersebut diterimanya dari masyarakat yang membenarkan kalau ada miras yang diseludupkan menggunakan kapal sabuk Nusantara 96. Dari informasi tersebut, anggota kemudian menindak lanjutinya dan alhasil menemukan barang bukti miras yang dikemas dalam tiga karung berwarna putih itu. Kejadiannya terjadi pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019, jam 4 sore. Dari informasi yang kami dapat dari masyarakat bahwa ada minuman keras jenis saptikus di kapal sabuk Nusantara 96. Mendapat informasi tersebut, penyidik bersama anggota piket kemudian mendatangi kapal, setelah kapal sandar penumpangnya turun, memeriksa kapal. Dan ternyata betul, didapatkan minuman keras jenis saptikus yang jumlahnya 128 botol. Lebih lanjut, Ibn Sofianto menyebut kalau pemilik miras menggunakan modus lama yang mana menitipkan barang ke kapal dan yang bersangkutan menggunakan pesawat agar tidak terdeteksi oleh petugas. Namun hal itu rupanya tidak berhasil karena anggota yang lebih dahulu mengamankan miras tersebut juga telah mengetahui identitas sang pemilik. Dari hasil koordinasi, pemilik miras berinisial MS umur 53 tahun itu akhirnya mau menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setelah dititip, tersangka menggunakan pesawat terbang ke sini. Tujuannya maksudnya, barangnya datang, jemput, ambil. Tapi sebelum yang punya ambil, kami sudah duluan mengambilnya. Dan untuk tersangka, kami sudah tetapkan jadi tersangka, kami sudah tahan, kami titipkan di rutan Polres Manokwari. Kini MS telah mendekam desial tahanan Polres Manokwari yang bersangkutan dikenakan Pasal 204 Et 1 KUH Pidana dan Pasal 135 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan dengan ancaman hukuman di atas 6 tahun kulungan penjara. Givenly Frans mengabarkan. bahwa tidak menarik. selamat menikmati